Bab utaki ditahrimi malil yatim Sekarang bab haramnya memakan harta anak yatim Jadi memakan hartanya anak yatim itu hukumnya haram Firmat Allah Sesungguhnya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim Artinya dia mampu untuk tidak mempunyai uang sendiri Makan hartanya anak yatim Atau dia tidak mampu untuk beli makanan Untuk dirinya sendiri Tidak mampu makan hartanya anak yatim Cuma berlebihan ini juga zulim Beli makanan yang enak-enak terus Tapi hartanya anak yatim Ngemong anak yatim Dia miskin Cuma memakannya itu bukan sekedar kebutuhan Tapi enak-enak Mewah-mewahan pakai hartanya anak yatim Karena anak yatimnya itu kaya Kemudian ngemong Karena masih kecil Nah itu Mewah-mewahan Beli baju Mewah Beli makanan yang enak-enak Ini juga Memakan hartanya anak yatim secara zulim Ada yang tidak secara zulim Yang ngemong itu Miskin Tidak ada yang mau dimakan Makan sekedarnya kebutuhan saja Tidak usah Masa Karena ngumpul sama anak yatim yang gaya Kemudian Ikut mewah-mewahan Tidak boleh Itu namanya Memakan Hartanya anak yatim secara zulim Nah yang memakan hartanya anak yatim secara zulim ini Itu sama halnya Dia memakan Api Di dalam perutnya itu Memasukkan api Bahkan kalau di Sarahnya itu Dijelaskan bahwa Orang yang memakan hartanya anak yatim ini Perutnya isi api Matanya Telinganya Hidunya Mulutnya Itu nanti di akhirat Keluar api semua Mokos ya Keluar Jadi kayak tumang ya Hidunya Mulutnya Linganya Matanya itu Keluar api Jadi dalam perutnya itu Ada apinya Dan Di Lobang-lombang di wajahnya itu Di kepalanya juga Keluar api Ini Siksaan bagi orang yang Memakan hartanya anak yatim Secara Zolim Jangan enak-enak Nurus anak yatim ya Takut Kena makan Kena makan Hartanya Dan orang yang Seperti ini Akan Masuk ke dalam Neraka Perutnya Sudah ada Apinya Telinganya Mulutnya Hidungnya Semuanya Keluar api Masuk neraka Jadi luar dalam itu Ada apinya Semua Jangan dekat-dekat Hartanya Anak yatim Kecuali Dengan cara Yang baik Jadi kalau Memang Betul-betul Niatnya Baik Ingin menjaga Hartanya Anak yatim Itu Diperbolehkan Tapi kalau Dekat-dekat Hartanya Anak yatim Ini tujuannya Numpang hidup Numpang hidup Atau ingin Numpang Hartanya Anak yatim Maka ya Seperti tadi Dia memakan Harta anak yatim Secara Zolim Maka dalam Perutnya Banyak Apinya Dan keluar Juga melalui Lombang-lombang Yang ada Di Kepalanya Hati-hati Yang ngurus Anak yatim Kalau memang Mau ngurus Dengan baik Silahkan Tapi kalau Cuman hanya Ingin memperkaya diri Dan Anda boleh Hati asuhan Membangannya Cari Sumbangan Kemana-mana Alasannya Untuk Anak yatim Tapi dirinya Justru Memperkaya diri Ada Sebagian Kota-kota Amal itu Seperti itu Jadi untuk Nuhafah Anak yatim Nah Ternyata Mengambil Bayaran Yang ngurus Mengambil Bayaran Yang Lebih dari Cukup Akhirnya Anak yatimnya Tidak terlalu Banyak Menikmati Kemudian Pengurusnya Yang menikmati Ini Ancamannya Berarti Dia Memakan Makan Ati Terima kasih lakum khayru wa intu qalituhum fa ikhwanukum wa allahu ya'alamul mursida minal masri